Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Abda'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 100 Pada hikmah nomor 100 ini Imam Ibn Abda'illah As-Sakandari menuliskan Kafa minal jazaihi iyaka'ala ta'ati'an radiyakalah ahlan Sudah cukuplah dari balasan atau pahala Allah kepadamu Atas sesuatu ta'at dimana dia telah rela kepadamu Sebagai orang yang ahli menjalankan keta'atan Kau muslimin rahimahkumullah Sebagian kita ketika melaksanakan sesuatu ibadah, sesuatu keta'atan Terkadang mengharapkan pahala dari Allah SWT itu wajar Dan dibolehkan contoh yang paling mudah itu ketika kita Melakukan sholat luha ini kan bentuk keta'atan kepada Allah Bentuk kepada kepada Allah Kita berhalap mendapatkan balasan dari Allah berupa Rizki yang banyak, usaha yang lacar dan lain-lain Itu normal Tetapi Imam Ibn Abda'illah As-Sakandari pada hikmah nomor 100 ini Itu melatih kita seperti ini Kalau kamu melakukan ta'at Cukuplah kamu berpikir bahwa Saya dijadikan ahli ta'at itu sudah sesuatu yang keren Misalnya saya sholat Saya dipilih Allah sebagai orang yang mau melaksanakan sholat itu sudah cukup Pahalanya sangat besar Misalnya saya sholat Tuhan Pahala atau saya ditakdirkan Allah bisa melaksanakan sholat itu sudah cukup Sesuatu yang keren Tidak usah minta yang lain-lain Saya ditakdirkan Allah jadi orang Islam itu sudah cukup Cukup banget Tidak usah minta yang macam-macam Minta kaya, minta apa-apa itu Bukannya enggak boleh Tetapi kalau Anda sadar bahwa ketika Anda ditakdirkan Allah menjadi orang yang mau berpuas Itu sesuatu anugerah yang sangat Hal anugerah yang tidak teringat Kenapa? Karena ada setian juta orang yang tidak ditakdirkan Allah untuk kuat melakukan ketahatan tersebut Nah contohnya begini misalnya Nanti ini ada bilpres Setelah pilihan presiden Maka menanglah seorang presiden Nah tentu presiden ini nanti akan memanggil banyak orang Panggil si A kemudian dijadikan menteri agama misalnya Panggil si B kemudian dijadikan menteri pendidikan misalnya Nah ini pertanyaannya Siapakah orang-orang yang dipanggil oleh presiden tersebut Tentu yang dipanggil oleh presiden adalah orang yang terhormat Orang pilihan, orang yang ahli Orang yang presiden panggil akan dijadikan menteri agama Tentu dia orang yang terhormat Yang diridui oleh sang presiden Yang diinginkan oleh sang presiden untuk dekat dengannya Jadi seharusnya nih orang yang dipanggil itu merasakan semua itu Bahwa dia dipanggil presiden itu artinya Dia dipilih dari sekian juta rakyat Indonesia Hanya dia satu-satunya orang yang dipanggil oleh presiden Dipilih presiden untuk dekat dengannya Untuk mendampinginya dalam menjalankan tugas ke presiden Begitupun orang yang beribadah seharusnya begitu Dari sekian miliar orang Dialah yang oleh Allah panggil untuk meraksanakan shorat Dialah orang yang Allah ambil untuk dekat dengannya di dalam shorat Untuk menajat dengannya di dalam shorat Nah seharusnya kita sudah cukup Cukup, cukup saya dikasih Islam itu sudah cukup Cukup saya dipilih orang untuk melaksanakan shorat Cukup, enggak usah macam seharusnya Oke, kayak begitu ya Jelas ya Jadi Cukuplah balasan dari Allah Ketika kita melaksanakan taat Bahwa kita oleh Allah itu dijadikan ahlita Taat dijadikan orang yang pantas taat kepada Allah subhanahu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh